Diketahui ada 4 buah hambatan yang masing-masing besarnya adalah 10 ohm, 12 ohm, 16 ohm, dan 18 ohm disusun membentuk rangkaian seri dan terhubung pada tegangan sumber sebesar V yang ditanyakan berapa perbandingan nilai tegangan pada hambatan 12 ohm dan 18 ohm atau disini mbak simbolkan dengan V2 banding V4 untuk menjawab soal seperti ini kalian harus mengingat konsep tentang rangkaian listrik dimana untuk rangkaian listrik itu ada 2 yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel karena tadi disoal rangkaian membentuk seri maka disini memiliki beberapa aturan dimana pada rangkaian seri untuk mencari hambatan totalnya itu tinggal di jumlah kam R1 ditambah R2 ditambah R3 kemudian nilai arus pada rangkaian seri akan sama di setiap hambatannya jadi I seri atau I total ya di kabel tersebut nilainya sama dengan arus di 1 sama dengan arus di 2 sama dengan arus di 3 tapi kalau tegangannya nilainya adalah penjumlahan jadi V seri itu penjumlahan dari tegangan di hambatan 1 kemudian ditambah dengan hambatan 2 ditambah dengan hambatan 3 dan seterusnya sekarang kita coba terapkan ke dalam soal tadi kan kita diminta mencari perbandingan antara tegangan di 12 ohm dan tegangan di 18 ohm atau V2 dan V di 4 ya di titik 2, di titik 4 rumus tegangan itu adalah I dikalikan dengan R berarti disini bisa nulis I2 dikali dengan R2 dibagi V4-nya berarti I4 dikali dengan R4 nah karena dia rangkaian seri ya teman-teman ingat-ingat ya rangkaian seri tadi arusnya sama berarti disini I2 sama I4-nya bisa mbak coret sehingga tersisa V2 per V4 sama dengan R2 per R4 R2-nya adalah 12 ohm R4-nya adalah 18 ohm nah disini bisa kita sederhanakan ya kita masing-masing bagi 6 12 bagi 6, 2 18 bagi 6 adalah 3 berarti perbandingan antara tegangan di 12 ohm dan di 18 ohm adalah 2 banding 3 berarti perbandingan antara tegangan di 12 ohm adalah 3 Terima kasih.